bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahi rabbil alamin wal'aqibatu lil mutaqin wa la'adwana inna ala zalimin ashahadu an la ilaha inallah al-malikul haqq al-mubin wa ashahadu anna muhammad rasulullah salladikul wa'atul amin wa masalim wa salim ala hadan nabiul karim wa ala anihi wa sahabi ajma'in wa mandabi'ahum bi ihsanim inal yauddin wa bi nabillahi rabbah wa bi islami dina wa bi muhammadin nabi wa rasulah rabbana zibna ilma wa rasulna fahmatu wa ma'inna masaluka ilman nafi'ah wa rizukan tayyiba wa amalan matakabbal wa masraf sudaruna bifaidu imani dik wa cemiri tawakali aneigu ahi nabi ma'alifatik wa amin na'na syahadati bisa bilik inna qalikmal mawna wani oman nasihat Allah ta'amin baik-baiklah sekalian jama'amari masjid alamin rahimahumullah mari kita lanjutkan kembali kajian kita kitab ikh senah nasibat tentang adhan dan ikhoma namasuki sebab yang ke-11 al-adhanu fi awal waqti wa qablihi yaitu adhan di awal waktu atau sebelumnya bismillahirrahmanirrahim al-adhan yakunu fi awal waqtu idianya hendaknya adhan itu dikumandangkan di awal waktu mulai masuk ya kalau pakai jam itu bunyi langsung ada itu apa afdolnya min guri takdimin alihi aw takhirin anhu tanpa maju tanpa mundur ini ada juga mudah-mudahan itu hanya prasangka kita dengar masjid itu khususnya kalau subuh karena saya sering keluar sebelum subuh jadi maksudnya subuh di perjalanan karena saya kunyah subuh jadi kayak tadi misalnya kan setengah jam sebelum subuh sudah berangkat keluar dari rumah sehingga adhan itu terdengar dalam ketika saya di perjalanan nah itu ada juga yang saya lihat itu secara waktu resmi itu belum waktunya adhan tapi sudah berkumandang itu memang ada ya kalau prasangkanya itu karena ingin supaya duluan didengar supaya gak numpuk supaya yang awal itu itu kalau betul-betul awal waktu gak ada masalah tapi kalau belum waktunya ini kan tidak disyariatkan ya tentu saya tidak bagus jangan dimajukan jangan diundurkan tapi kalau memang tepat ya gak apa-apa tapi ini hanya untuk mengingatkan jangan sampai demi tujuan supaya duluan adhan dibandingkan dengan masjid yang lainnya akhirnya mengorbankan kok idah belum masuk waktu gitu kadang-kadang ya sampai satu menit lebih itu belum waktunya masih kurang dua menit sudah adhan saya dengar ya kalau saya lewat izin itu beberapa kali mendengar begitu jadi melihat jam belum waktunya tapi sudah sudah adhan apa mungkin karena jamnya kemajun gak tahu maksudnya apa kecepatan dikira sudah masuk atau bagaimana kita gak tahu tetapi apapun ya yang jelas afdolnya ya bahkan kalau urusannya belum waktunya ini malah melanggar ya karena belum masuk ya itu keluar dari syariat kalau belum waktunya adhan sudah adhan sampai kalau terlambat malah gak apa-apa maksudnya tidak tidak melanggar syariat hanya kurang abdul saja gitu sampai kalau belum waktunya ini yang yang harus diingatkan ini jangan sampai demi gengsi masjid tertentu sampai akhirnya belum waktunya adhan sudah sudah adhan ila adhan al-fajr kecuali adhan subuh ya fa'inna uyusra takdimuhu ala awal wakt karena untuk adhan subuh itu disariatkan malah mendahului ya dari awal waktunya apabila memungkinkan apa namanya untuk adanya pembedaan yang jelas antara adhan pertama dengan adhan kedua jadi ada pengetahuan yang cukup ya dari umat dan kemudian tidak berhimpitan tidak terlalu dekat ya mungkin kalau kalau setidaknya ya setengah jam sebelumnya sebelum subuh atau sejam sebelumnya jadi kalau sekarang misalnya agak banyak jam 3 berarti jam 3 adhan itu kami jelas sekali orang tahu ini bukan adhan subuh karena ini adhan sebelum subuh supaya tidak terjadi kebingungan jangan sampai dikira itu adhan subuh intinya jangan sampai mengira sudah masuk waktu sholat fardu padahal itu bukan darinya apa dari sahabat Abdullah ibn Umar r.a anhum anna nabiya s.a.w bahwa sesungguhnya nabi s.a.w bersabda inna binalan yu'adzinu binahidin sesungguhnya binal itu adhan itu adhan malam maksudnya malam artinya belum belum masuk subuh maka kalau kalian mau puasa sahur maksudnya maka makan dan minumlah ketika mendengar adhan binal karena makruf dikenal oleh kaum muslimin adhan binal itu pasti bukan adhan subuh nah gitu ini butuh pembiasaan butuh diketahui oleh jamaah misalnya ada pemberitahuan ada pengumuman misalnya jamaah satu perumahan itu ngerti bahwa misalnya mulai kapan itu adhan nya dua kali yang pertama itu jam sekian jadi kalau dengar adhan lihat dulu jam berapa nah gitu maksudnya kalau jam tiga berarti itu jam bukan jam untuk panggilan solat subuh tapi adalah panggilan untuk solat malam atau sahur bagi yang esok harinya mau puasa hatta yu adhan ibnu umi maktumin sampai terdengar adhan nya abdullah bin umi maktum itu adhan subuh gitu nah dari sini abis sekalian kita ada pelajaran yang lainnya bahwa di zaman nabi itu mu'adhin itu terkenal ya dua itu saja ibnu mimaktum dan bilal itulah begitu nah kita ini memang perlu membiasakan hal itu supaya tamisnya itu semakin mantep bukan cuman waktunya tapi juga siapa yang adhan itu akan dikenal supaya dikenal oleh umat oh iya suaranya bilal ini berarti makan minum masih buli karena belum masuk waktu subuh atau apa oh ini ibnu mimaktum berarti sudah masuk subuh nah sekarang ini kan kita tidak menetapkan ya belum menetapkan tapi gak tau disini maksudnya belum ya nah itu akhirnya apa ini adhan siapa yus pokoknya adhan wis yang penting kurunga adhan gitu nah ini tidak salah tapi abdolnya kalau ikuti di zaman nabi itu mu'adhin itu tetap nah makanya kalau kembali ke pembahasan kita sebelumnya kan memang bicara mengenai mu'adhin tetap kan ada dua kurunga mu'adhin tetap yaitu satunya pilihlah yang mu'adhin yang tidak minta upah ya walaupun tidak tidak haram tapi makro ya seorang mu'adhin itu menyatakan dirinya mau menjadi mu'adhin di suatu masjid dengan upah tertentu itu makro bukan haram tetapi bukan berarti setiap orang yang menawarkan sebegian mu'adhin itu pasti makro bukan dia hanya menawarkan dirinya saya itu bagus mungkin suaranya indah dia ikhlas ya dia nasihat dia dengar dimana dia berdumis ini misalnya baru datang atau pindahan dia lihat bahwa mu'adhinnya kurang bagus menurut dia dan dia mungkin memang betul-betul memang lebih bagus akhirnya dia menawarkan diri bagaimana kalau saya yang saya menawarkan diri untuk menjadi mu'adhin di sini sampai situ itu tidak ada celah sama sekali bagus tidak ada masalah menjadi makro kalau apa dan saya minta bayarannya ya sebulan 50 juta misalnya dan ini umpamanya maksudnya nah gitu nah ini kena hukum makro kalau misalnya ada dua calon mu'adhin satunya suaranya ya umum yang biasa kemampuannya satunya bagus tapi yang biasa ini tidak minta upah yang setelah masak tarif maka secara koid dasarinya kita lebih memilih yang suaranya biasa-biasa saja tapi dia tidak menetapkan upah tertentu apalagi sampai gini saya mau atin tapi saya pakai WMR upah minimum regional nah ini sudah apa masuk ke wilayah makro ini hadis ini mentafak alaih al-Bukhari dan muslim wal-hikmah fi jawasi takdimia adhan al-fajr al-rawaqad ma bayanau hadis ladi rawafu ahmad wawairuhu ada pun hikmah dari mengapa ada adhan sebelum subuh ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam ahmad dan juga yang lainnya yaitu subahadis dari sahabat abdullah ibn mas'udin r.a anfu anna salam la yamna unna ahadakum aghanu bilalin min sahurihi fa innahu yu'adhinu aukola yunadi niyar jika imakum wayyubaih wayyubaih wayyunabihah na'imakum atau wayyunabihu na'imakum jadi hikmahnya malah disebutkan dalam hadis ini yaitu dari sahabat abdullahi bin mas'ud bahwa sungguhnya beliau s.a.w. itu bersabda janganlah kalian menghentikan sahur kalian sahurnya karena mendengar adanya binah jadi kita harus tahu konteksnya karena adanya binah itu adalah adan pertama jadi ini walaupun enggak disebutkan secara sore ya tapi berarti kan sudah teratur sudah terjadwal gitu itu apa adan pertama adan bilal kedua abdullahi bin umi maktum adan pertama itu saatnya santab syur dan sebagainya adanya ibnu umi maktum adan subuh setelah itu boleh sampaikan begini maka sesungguhnya adanya bilal itu seruannya bilal itu adalah agar orang-orang itu kembali dari sholatnya mereka jadi supaya kembali ke rumah maksudnya supaya kembali ke rumah yang barusan apa sholat di masjid tujuannya apa untuk sahur kembali untuk sahur jadi sholat malam di masjid kemudian dengar adanya bilal itu saatnya pulang pulang santab sahur itu satu yang kedua huyun nabiha atau huyun nabihu na'imakum sampai rumah mungkin ada keluarganya masih tidur maka kesempatan untuk membangunkan yang sedang tidur gitu hikmahnya jadi kalau adanya bilal ini ya memang belum rata ya di malam saya lihat ada beberapa yang adanya dua kali yang beberapa tapi belum semuanya atau bahkan mungkin mungkin sebagai kecil yang adanya dua kali itu perlu dibudayakan jangan-jangan ya jangan-jangan kenapa umat esam itu jarang yang kiamulail atau berat itu karena juga belum dibiasakan adanya dua kali adanya pertama itu yang jarang dilakukan sehingga akhirnya kurang terkondisi terbangun suasana dalam memang harus dipahami oleh mereka para pegiat ham ya yang pernah ribut soal adanya sebelum subuh itu mengganggu kenyamanan orang tidur nah gitu ini yang kita harus bisa memang betul secara awam ya adanya sebelum subuh itu kan mengganggu orang tidur itu tidak salah memang betul mengganggu masih mengganggu itu supaya bangun maksudnya supaya jangan lanjut tidurnya ini saatnya untuk beribadah gitu maksudnya jangan diartikan mengganggu hak asasi manusia justru kalau itu tidak dibiasakan itu malah membuat manusia ini kurang di dalam ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala tentu saja asasi manusia itu tidak boleh berkentangan dengan agama silahkan dipromosikan yang penting tidak berkentangan dengan agama khususnya agama agama islam dan kemudian azannya bilal azan pertama itu itu tidak ada bedanya dengan kalimat azan pada umumnya maksudnya tidak ada azan tidak ada lafal khusus untuk adan pertama kemudian ini ini watohawi anasai anulam yakun bayan adani wa adani bin ibumi waktum ila anna yarkohada bayun ziduhada bedanya apa terus kalau lafanya sama bedanya adalah pada volumenya volume adannya yaitu ada volumenya keras ada volumenya yang yang rendah yang turun naik sama turun nah itu ibu sekalian subam yang ke-11 mengenai adan dua kali ya ketika subuh yaitu yang satu adalah untuk sahur atau untuk membangunkan yang sedang tidur untuk apa untuk santapsarat atau untuk yang mulai bagi yang belum ya baik yang kedua al-faslu al-faslu be'na adhani wal iqomah yaitu pemisah atau jarak antara adhan dan iqomah berapa lama yutelabu al-faslu be'na adhani wal iqomah tibi waktin ya dituntut adanya cedak ya jarak waktu antara adhan dan iqomah yasyu'atahubu bisolati wahuduriha dengan tujuan untuk supaya ada waktu untuk persiapan sholat dan hadir di mesjid ini adhani al-adhani innamah suri'a lihadha karena adhani disyariatkan karena untuk peran itu itu untuk memanggil orang sholat bukan untuk bukan untuk me beritahu sudah masuk waktu sholat bukan tapi untuk memanggil orang sholat logikanya supaya bisa sholat berjamaah kalau misalnya langsung komat kemudian jaraknya umat atau jamaahnya itu berjauhan maka menjadi masbuk atau bahkan kehilangan sholat jamaahnya maka kehilangan substansi hakikat dari disyariatkannya adhan dan iqomah artinya apa? artinya supaya diperkirakan bisa jadi setiap mesjid itu berbeda kebutuhan rentang waktu adhani dan iqomah misal kalau di sebuah komunitas sebuah perumahan misalnya ini jamaahnya kompak umumnya datang ke masjid sebelum sebelum waktu adhan gitu ya kemudian masuk adhan itu sudah pada berdatangan maka dia tinggal mengerjakan dua rokaat saja yaitu empat rokaat saja yaitu Tahitul Masjid dan Kobliyah gitu ya kalau disebut ya mungkin 10 menit mungkin kalau sejak adhan dikomandangkan mungkin 10 menit baru ke menit kalau dipotong adhan baru dipunyikan cetanya mungkin ya sekitar 6 menit 6-7 menit nah itu cukup untuk dua sholat yaitu empat rokaat dua rokaat dua rokaat itu cukup sedang lah gitu nah misalnya seperti itu nah itu secara pemanfaatan waktu ketika orang sudah sampai ke masjid sebelum adhan nah bagi yang dengar adhan ketika masih di rumah nah itu bagaimana supaya diperkirakan dia itu cukup waktu untuk datang ke masjid sejak dikemandangan adhan itu dalam keadaan dia tidak masbuk kalau misalnya masjid milik suatu perumahan diambil jalan yang terjauh dari jamaah itu kemudian dibayangkan dipraktekan ketika adhan terdengar kemudian dia langsung berangkat ya di perjalanan dia menyelesaikan jawaban adhan ya maka bisa ditunggir-kirai butuh beberapa menit untuk supaya tidak terburu-buru dan juga tidak lemot itu dengar adhan posisi masih di rumah tapi gimana supaya tidak masbuk nah itu kira-kira butuh berapa lama kalau misalnya yang terjauh dari jamaah itu dia sudah disiplin dia dengar adhan dia langsung persiapan ya dia langsung bergerak menurut masjid ternyata masbuk ini berarti kecepatan apa rentang waktunya terlalu pendek terlalu sebentar misalnya nah itu karakter jamaah itu berbeda-beda nantinya artinya karakter masjid dimana ya masjid dimana itu juga ada pengaruhnya tidak bisa diseragamkan walaupun di Indonesia ini kayak jamaah ya kayak umum kalau A A dan mahrif isa ya duhur asar itu biasanya ya 10 menit umumnya ya saya lihat ya secara umum itu 10 menit sementing hitungnya dari tank agan tapi subuh biasanya memang lebih lama 15 menit atau 20 menit biasanya itu biasanya begitu artinya sudah memadil untuk disebut bahwa ada jeda ada jarak yang mencukupi antara adan dan ikoma baik yang ke 13 tuh belum ya nah kemudian waila do'atil fa'idatu minhu karena kalau sampai adan dikumandangkan komatnya dikumandangkan jamaah setempat banyak yang terlambat menjadi masbuk maka berarti ini kehilangan makna dari untuk apa diadakannya adan dan ikoma nah kalau kemudian membahas mengenai berapa lama maka memang tidak ada batasan yang yang pasti maksudnya tidak ada ketentuan syariat misalnya berapa menit berapa takoik misalnya itu tidak disebutkan kalau misalnya ada yang menyebutkan sampai sampai detil seperti itu maka perlu sampaikan kun luha do'ifah itu adalah hadisnya do'if nah sebagaimana misalnya disebutkan di dalam oleh Al-Bukhari misalnya ketika ditanya ya itu jarak ya dia ditanya berapa jarak antara adan dan ikoma beliau tidak menjawabnya beliau tidak menjawab secara pasti berapa berapa rantau waktunya Ibnu Batol mengatakan lahat li darika Ibnu Batol mengatakan tidak ada batasan itu tidak ada Wiritamakuni Dukul Wakab jadi selain yang sewajarnya saja umumnya bagaimana nah disini termasuk celah yang butuh kesepakatan butuh pengalaman butuh musyawarah ya untuk menetapkan yang paling ideal itu berapa berapa lama antara adan dan ikoma itu sendiri dan dari Jabir Ibn Samura atau Samra dikatakan karena mu'adzina Rasulullah Y.S. yu'adzina summa yumahinu falah yukim pernah ya mu'adzina Rasulullah itu mengumandang adhan kemudian berhenti dan tidak langsung ikoma sampai kemudian ketika mereka dia melihat Rasulullah kemudian dia keluar dia keluar dari rumahnya kemudian dia meninggalkan sholat tatkala dilihatnya maksudnya apa maksudnya ini ada tambahan di samping tadi itu adhan berapa lama tadi itu yang mengikuti kelasiman juga dipertiman juga mengenai apakah imamnya saudara atau apakah belum jadi di riwayat ini disebutkan mengenai kebiasaan Rasulullah itu memang kalau dengar adhan itu tidak apa karena beliau biliknya rumahnya berhimpitan bahkan di dalam masjid nabawi maka kemudian beliau keluar dari rumah itu dalam rangka untuk langsung mengimami sholat lima waktu beliau begitu jadi sholat-sholatnya dimana di rumah karena dalam riwayat-riwayat tidak pernah sholat-sholat masjid sholat-sholatnya di rumah kemudian keluar rumah dan langsung dalam posisi menjadi imam tidak sholat kalau beliau dulu misalnya seperti itu jadi pertimbangannya tadi ada beberapa adhan itu membutuhkan ketetapan dan kelasiman adhan pertama dan kedua yang kedua kapan ada jeda antara adhan dan ikhoma dan yang ketiga kapan realnya di zaman nabi itu ikhoma dikumandangkan ternyata bukan hanya membahas mengenai waktu tapi juga kapan rasulullah itu keluar dari rumahnya kalau imamnya yaitu rasulullah sudah nampak di dalam masjid maka kemudian ikhoma nah disini memang perlu ada kerjasama dan apa kedisiplinan dan juga rasa tanggung jawab yang besar kalau dengan cara seperti ini karena di musola kampung kami dulu ya itu karena profesinya imamnya itu adalah petani yang kesawah gitu itu adhan misalnya jam tiga itu bisa solatnya itu jam empat lebih karena apa nunggu imamnya masih bajak di sawah jadi lama jadi sampai singkujian sampai beleen sampai meniren itu belum selesai juga nah kenapa tidak ada yang berani melangkai untuk jadi imam tetap nunggu imamnya yang masih sibuk di sawah baru kemudian udah campat baru kemudian lihat imamnya datang langsung komat jadi imamnya ya tidak ada urusan dengan solat sunnah sebelumnya datang untuk ngimami solat asar nah mengikuti petunjuk bahwa yang ikomah itu menunggu datangnya imam itu memang ada tuntunannya begitu tetapi tentu saja kita sebagai imam itu jangan sampai kemudian menyiksa jamaah itu apa kan lunggu aku kan terserah aku ya di rumah si geletakan si misalnya gitu ya sementara di di masjid sudah gelisah semuanya nunggu kapan muncul muncul terhampir datang juga sudah telah pelan pelan apalagi mampir apa ngopi dulu lagi ini nguji kesabaran jamaah kayak caranya kan maksudnya itu harus kerjasama yang baik saling pengertian jadi kalau ngerti ditunggu jangan malah dilambat-lambatkan atau dipelang-pelangkan itu kalau memang ada ujur sari yang gak ada masalah misalnya ada tamu penting yang mendadak mau berangkat ya sudah sabar tapi kalau kebiasaannya itu ngulur waktu tentu ini tidak baik karena berarti jamahnya jadi korban padahal sudah kita bahas sebelumnya bahwa sebagus-bagus imam itu adalah bersama dengan biada'afikum bersama yang paling lemah maksudnya yang paling berat yang supaya tidak memberatkan itu misalnya bacaannya berapa lama supaya tidak memberatkan jamaahnya nah kalau misalnya jamaah sudah siap masih menunggu imamnya sampai satu jam itu kan jadinya bukan berorientasi kepada memura'at atau peduli kepada jamaah malah jamaahnya suruh peduli kepada imamnya kan tidak begitu nah ini supaya terbangun rasa tanggung jawab masing-masing baik kemudian yang ke-13 siapa yang mengumandang adhan maka dialah yang berhak untuk menjadi yang berhak untuk mengumandangkan ikhoma ya juzu ayyuki mal mu'adhinu wawairuhu ya kalau ditanya hukumnya gimana boleh gak yang tidak adhan itu mengumandangkan ikhoma jawabannya siapapun bully ikhoma ya baik yang ikhoma itu mu'adhinnya maupun yang lainnya bitifakil ulama ini adalah ijmatnya ulama walakin walakin al-aula ayyatawalla al-mu'adhinu al-iqomata tetapi yang paling afdol yang paling prioritas yang mengumandangkan ikhoma adalah mu'adhinnya yang mengumandangkan adhan itu afdolnya kuala kuala syafi'i berkata imam syafi'i rahim wa'idha adhan ar-raculu ahbabtu ayatawalla al-iqomata apabila seseorang itu mengumandangkan adhan maka aku lebih suka dialah yang mengambil posisi untuk mengumandangkan ikhoma demikian juga imam terimidi berpendapat bahwa amaliyah ini adhan ikhoma ini menurut sebagian besar ahlu ilmi para ulama itu apa siapa yang adhan dialah yang yang ikhoma ini tanggung jawab ya walaupun tidak dilarang itu tapi diusahakan yang adhan adalah yang ikhoma berbeda hanya kalau misalnya sepi ya misalnya sepi jamahnya cuma satu ya habis gitu yang datang pertama adalah imamnya akhirnya apa karena belum ada yang adhan dia yang adhan lalu sampai mau komat imannya cuma satu dia masuk imamnya juga yang ikhoma akhirnya apa jadi pemborongan gitu ya muadzir ya yang ikhoma yang imami ya akhirnya semuanya diborong sampai bersambutan kayak gitu ya sudah akhirnya dioper yes adhan karena buru tadi kan abdulnya awal waktu pas awal waktu yang datang pertama malah imamnya ya sudah imamnya adhan setelah itu datang satu jamaahnya habis itu pakai mau putar sudah mau masuk waktu maksudnya sudah mau bunyi khatis saat itu kan butuh ikhoma nah ikhomanya adhanya cuma imam satu dan jamaah satu siapa yang ikhomai ya jangan imamnya lah ya jamaahnya ya makanya inilah salah satu fungsi dari lembaga pendidikan ya ketika belum akil balik diupayakan seluruh kaum muslim itu bisa adhan bisa ikhoma itu bagian dari pendidikan agama itu adalah bisa adhan dan ikhoma berani adhan dan ikhoma ada juga yang bisa tapi tidak berani dipersilahkan itu tidak mau ternyata bukan tapi tidak berani kurang pede karena suaranya katanya kayak sayang ditutui kan akhirnya tidak berani ada juga nih saya ya masanya gini ya namanya adhan itu kan ada unsur lagu ya memang ada juga yang lagunya itu falas ini pindah-pindah nada itu tidak karu-karuan itu juga mesaknya yang rungok ini sama juga kalau kita ngimami itu itu kadang-kadang ada juga saya ikuti itu aku aminnya nadanya gimana kok terus kadung ini kok mugah terus aminnya bagaimana akhirnya macam-macam zaman itu ada yang perendah amin amin karena apa itu bukan karena kesalahannya jamannya tapi karena nadanya imamnya itu yang bikin bingung ini harapnya merdun memadanya munggah terus terus kadung nadanya tadi mungkin apa namanya setinggi seberapa tahu-tahu gejelek begitu lagi itu ada saya ini teknik kalau ini tapi ini kalau yang butuh kasih tahu contohnya dimana tapi saya enggak akan sebutkan dimana itu ada jangan betul-betul begitu anak muda masih mahasiswa yang ini yang imami ya begitu nadanya ganti-ganti dalam arti membingungkan ya jadi kira-kira nanti akan walau dulunya akan bagaimana enggak ada yang tahu karena belok-belok kesana kemari akhirnya pas amin ternyata betul enggak ada yang sama nadanya itu karena membingungkan ya nah kemudian yang terakhir mata yukomu ila sholah itu kapan itu berdiri ya saat iqomah itu di kemandangkan kolam malik filmu wakwa ya berkata imam malik dalam kitab filmu wakwa lam asma fi kiyamin nas hi na tuqomu sholah ya aku tidak mendengar batasan ketidinya seseorang ketika iqomah itu di dikumandangkan hat dan mahdud dan batasannya tidak ada ini aro dan ika atau kotin nas ini makanya beliau berpandangan hal tersebut disesuaikan dengan tokoh dengan kemampuan orang per orang fa'in fa'inna minhum asakilu wal khofifu ya karena diantara mereka ada yang kuat ada juga yang yang lemah gitu dari Anas bahwa sungguhnya dia katakan ya kanayakumu idha kola almu'adzinu kotoko matis sholah nah kalau dari sahabat Anas Ibn Mundir mengatakan dari sahabat Anas itu yaitu berdirinya jamaah itu adalah ketika mendengar kotoko matis sholah itu berdirinya itu berdirinya kita kita melihat pemandangan sebagai masjid itu ya mungkin karena gak tahu ya biasanya kotoko matis sholah itu cik ngobrol dia ya ya bodoh kamu payu enggak kotoko matis sholah kotoko ngomong nih urusan yang pasar urusannya olahraga urusan hobi dan sebagainya nah itu kalau anak-anak beda lagi anak-anak itu beda lagi karena dapat ilmu apa anak-anak itu di masjid saya dia politik dia ngerti kalau siapa yang mendapatkan ruko maka dia dapat satu rokaat itu caranya dia gitu di belakang ngobrol ngobrol kalau gitu pokoknya jik kurungi mau mau surah jik ngobrol terus lari-lari sudah sudah dengar mau berhenti Allah langsung lari dapat ruko aman katanya gitu ngerti politik dia politiki sholat kan dapat catrakat kan walaupun gak ikut sholat apa gak ikut apa namanya dengarkan fatihah sama surah tadi gitu ya itu mungkin apa protes kepada imamnya kita gak itu juga misalnya karena karena kelamaan mungkin jadi akhirnya ditinggal ditinggal guyon aja jik sempat tinggal salto salto tinggal apa perang-perangan ditinggal silat-silat sampai capek baru kemudian lari dengar Allah langsung lari nah ini perlu introspeksi masing-masing supaya tidak tidak terjadi hal yang ekstrim seperti itu ya artinya apa ya kita himbo lah kalau kita dengar ikoma itu betul-betul kita concernnya itu sudah siap-siap sholat dan kemudian berdirinya adalah ketika kotak mati sholat nah kalau kita kembali ke pelajaran kita dua pekan yang lalu kan ada sunahnya untuk menjawab ikoma kan bukan hanya adhan itu diikuti berarti ketika yang yukim yang yang yukim yang mengembangkan ikoma itu mengucapkan Allah sampai itu bosnya masih duduk tapi duduk yang konsentrasi menjawab ya menjawab ikomahnya yang yang ikoma nah baru ketika kotak mati sholat berdiri sambil menjawab aku mahal wadhamah dan seterusnya demikian kira-kira terus sekarang bisa disampaikan kurang berapa lamanya 5 menit jam 7 nunggu kalau ada yang mau ditanyakan ada beberapa mesjid yang adhan isya itu abis jam 8 tapi jam setelah jam ini jam 8 ini bagaimana itu iya jadi pembahasan tentang adhan isya itu memang ada pembahasan khusus yaitu apa memang boleh ditakhir jadi dalam beberapa riwayat itu memang memungkinkan adhan isya itu dibelakangkan sebagaimana adhan duhur ya dengan tentunya dengan udhur syari misalnya ada kajian ada majelis ilmu ya itu diperkenankan kalau kalau yang isya tapi kalau yang duhur itu umumnya udhur syari bukan urusan kajian tapi urusannya apa suhu ya terlalu dingin terlalu panas itu yang minta supaya ditunda barang satu jam misalnya itu tujuannya untuk supaya tidak terlalu berat dan itu untuk di Indonesia kalau itu menjadi considerannya itu tidak tepat karena memang panas dinginnya di sana itu super ekstrim yang ikut ONH reguler kemudian kena musim panas atau musim dingin itu pasti tahu bagaimana beratnya betul-betul menyengat kalau panas menyengat kalau dingin jaketan telur juga tembus itu butuh ada ruksohnya untuk itu nah tapi kalau ternyata itu nunggu imam tok ini yang tadi saya sampaikan mundur sejam ternyata bukan karena kajian tapi karena apa imamnya si rokok aning warung kona si suwi akhirnya apa akhirnya nunggunya kelamaan itu saya kira tidak layak untuk dicontoh yang begitu ya termasuk misalnya gini memang kan ada dua cara ketika kajian seperti ini misalnya kita ngundang tamu tamu dari jauh yang kemudian dia mungkin terbatas waktunya dengan jadwal penerbangan misalnya kan nah akhirnya kalau misalnya adanya di strik harus ala wakti ha begitu nanti menunggu kumpulnya jama'an lagi mungkin gak beraturan berapa lama dia membutuhkan waktu untuk surah sunnah dan fikirnya nah maka akhirnya untuk merangkum semua kepentingan ya sudah mendingan di mundurkan barang setengah jam misalnya untuk adhan isyaknya nah baru kemudian bubar dalam keadaan selesai nah itu pertimbangannya sekali lagi asal ada udur syari maka itu ditoleransi tapi kalau yang tadi saya sampaikan itu ya itu tentu bab yang tercelak ya sebaiknya jangan seperti itu menggampangkan menunda waktu sholat dengan tanpa udur syari itu tentu adalah bagian dari hal yang tidak terpuji yang kurang terpuji yang kurang terpuji ada lagi anak muda gimana ada masalah ya komat padahal ada sisa waktu maksudnya ya ya memang karena sudah masuk waktu sholat sudah masuk waktu kemudian dia mungkin menunggu dilihat jamaah itu sudah tidak ada yang sholat sunnah saat dia melihat itu sudah habis sementara imam juga sudah siap mampu tidak ada lagi yang sholat kobliyah misalnya ya kemudian lihat masih ada waktu lima menit misalnya ya dia tidak salah kalau diminta oleh imamnya misalnya eh sudah tidak ada lagi ditunggu ayo kita sholat tidak 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 masalah dalam bab itu hanya mungkin bagi jamaah karena mungkin masih besar kan kita gak tahu jangan-jangan masih ada yang wudhu masih sedang perjalanan maksudnya karena besar ya gak tahu nah maka kalau memang terjadi hal itu berulang-ulang ternyata ada yang menyusul kedatangannya sementara memang kalau dihitung waktunya itu sebenarnya masih belum waktunya ikomah maka tentu sebaiknya untuk berikutnya ya dia kembali ke pakai waktu karena juga ada jamaah itu yang senang untuk sholat di mesjid tersebut pertama karena mungkin agak agak lama ikomahnya dan patokannya adalah pada apa yang ada di maukuta atau jam yang lainnya itu nah itu dia pakai patokannya ternyata sampai situ sudah komat akhirnya dia bisa waduh ini berarti gak jelas ini apa menitnya komatnya gak jelas nah kayak gitu ya bikin bingung dan mungkin malah agaknya jamah itu gak mau saya pindahnya lah ke tempat yang lebih pasti bagi saya gitu ya baik karena masuk waktu kita sudah sampai disini saya akan kita lanjutkan makan depan kita dupakan doa ke forum majlis subhanallah alhamdulillah 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 assalamualaikum warahmatullahi allah barabahmatullahi allah barabahmatullahi allah barabahmatullahi allah barabahmatullahi